Intro Setelah 4 hari berada di Jakarta, Paus Franciscus hari ini meninggalkan Indonesia dan kembali melanjutkan perjalanan apostoli. Paus Franciscus beserta rombongan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 10. Pesawat yang membawa rombongan Paus Franciscus terbang pada pukul 10.30 terlambat dari jadwal sebelumnya, yakni 9.45. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Paus dan rombongan menuju Papua New Guinea. Paus Franciscus akan berada di Papua New Guinea selama 4 hari. Usai dari Papua New Guinea, Paus akan bertolak menuju Dili Timor Leste dan perjalanan apostolik akan berakhir di negara Singapura. Sebelum menuju Bandara, Paus Franciscus kembali menyapa umat di sekitar Kedubes Vatikan Gambir hingga Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Warga antusias melepas kepergian Paus sebelum Paus kembali melakukan perjalanan apostolik Asia-Oseania. Terima kasih telah menonton!